Intro Jangan tidur menjelang maghrib, pamali Kalimat ini, pasti sering kalian dengar dari orang tua kita Nenekku salah satunya Dulu aku sempat menyepelekan kata-kata diri nenekku ini Tapi, setelah kejadian yang kualami itu Aku pun percaya dengan pesan nenekku itu Namaku Gali Kejadian ini kualami hampir satu tahun yang lalu Di Bandung Aku tinggal di rumah nenekku Sebelumnya aku tinggal bersama orang tua aku di Jakarta Karena aku diterima di Universitas di Bandung Mereka menyuruhku untuk tinggal bersama nenek saja Katanya Supaya ini ada teman di rumahnya Ya, lumayan sih Jadi aku tidak perlu ada pengeluaran untuk biaya nekos Walaupun Aku harus siap mendengarkan menjangan-menjangan ini yang sangat kolok Sampailah pada hari itu Ketika itu aku disibukkan dengan kegiatan waspek jurusan di kampusku Yang terletak di daerah setia wuli Kegiatan waspek yang padat Dari pagi sampai malam hari Sangat menguras tenagaku Belum lagi Senior selalu memberi tugas yang harus dikerjakan secara kelompok Dan hampir setiap malam Selesai kegiatan waspek di kampus Aku harus berkumpul dengan teman-temanku Menyelesaikan tugas kelompok itu Waktu tidur yang kupunya hanya 2 hingga 3 jam saja Belum lagi lokasi kampusku yang jauh dari rumah Membuat aku semangun pagi-pagi Untuk menempuh perjalanan ke kampusku yang kurang lebih 1 jam Sangat melahkan Hingga akhirnya tiba-tiba lahir pekan Aku ingat sekali Hari itu adalah hari Sabtu Biasanya jika Sabtu Kegiatan waspek hanya berlangsung hingga jam 4 sore Dan besoknya hari Minggu Aku bisa beristirahat Aku bisa cepat pulang Dan tidur panjang pikirku Usai kegiatan Aku persegitar memusah renceng online dan berdekas pulang Sehingga cerita aku sampai di rumah Assalamualaikum Nek Jari pulang Nek Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton